Pemirsa Balitia berusia 4 bulan yang menjadi korban penculikan sindikat penjualan anak yang terjadi di Pasar Senin akhirnya ditemukan. Empat pelaku berhasil diamankan dan masih diperiksa di Polda Metro Jaya. Ibu korban penculikan bayi awalnya tak menyangka ketika bayinya akan diculik. Dian Eka Kusuma mengenal pelaku ketika hendak ditawari pekerjaan. Penculikan yang diduga dilakukan komplotan sindikat penjualan anak ini bermula saat ibu korban Dian Eka Wati berkenalan dengan pelaku di kawasan Fatahila, Jakarta Barat. Setelah diiming-imingi pekerjaan oleh pelaku, ibu korban bersama sang bayi kemudian dibawa pelaku ke Pasar Senin, Jakarta Pusat guna membelikan sesuatu. Namun saat di kawasan Senin tersebut, pelaku sengaja menyuruh ibu korban mengambil uang di ATM dan menitipkan anaknya kepada pelaku. Saat dititipkan, para pelaku langsung menculik sang bayi, Suci Sobari. Bayi tersebut saat kami selamatkan, telah berpindah tangan sebanyak 3 kali keempat orang ini dan diperjual belikan dengan harga 2 juta setengah. Dari penangkapan keempat pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti kartu ATM BRI, gendongan, jaket bayi, baju dan celana. Keempat pelaku kini masih diperiksa penyidik Polda Metro Jaya dan mengaku baru kali ini melakukan penculikan. Namun polisi menduga para pelaku pernah melakukan hal serupa sebelumnya. Dia tahu dari mana rumah saya kebakaran. Bilangnya mau ngasih pakai rumah saya. Terus saya bilang kalau memang niat baik, ya terima kasih gitu kan. Nggak lama kemudian, pokoknya dia udah nggak ketemu-temu lagi, dia besokannya udah 2 minggu dari kejadian kebakaran itu. Terus akhirnya datang lagi pas hari Selasa kemarin itu tanggal 24-24 sih. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam di jerat pasal 328 KUHP tentang penculikan anak dan pasal 76 tentang perlindungan anak. Dari Jakarta, Retno Ayu, Gunawan, MNC Media, memberitakan. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!